assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel oke guys bagi yang baru gabung jangan lupa di like, komen, dan subscribe videonya jangan lupa di share juga tentunya agar bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk orang yang lebih banyak nah guys ini di layar kalian sudah kalian nampak ada beberapa macam pertanyaan yang sudah saya rangkum hal-hal penting hal-hal yang sering banget dipertanyakan orang lain ketika mereka telah melakukan pelatihan prakerja oke guys pertanyaan-pertanyaan ini akan kita bahas satu persatu jadi langsung saja kita lanjut ke pertanyaan yang pertama yakni sudah webinar kok progresnya gak 100% aku udah sering banget ya guys nemu pertanyaan ini kalian harus nunggu jadi gak langsung selesai hari itu juga ya apalagi kalian ngambil paket pembelajaran di skill academy jadi diperkirakan checklist hijau itu akan muncul 1-2 hari kerja checklist hijaunya yang kayak gimana kak kayak gini nih kalian bisa lihat dan akan berubah sendiri gitu loh dan progresnya teman-teman juga akan berubah menjadi 100% kayak gitu guys ya nah guys yang kedua kapan sertifikat muncul di dashboard saya bahkan sudah mengikuti 2 pelatihan tapi belum juga ada sertifikatnya ya sekalipun kalian ngikutin 3 pelatihan itu akan tetap diproses ya guys ya dan sabar aja nah pertanyaan ini juga sering banget muncul jadi setelah kalian ikut webinar menyelesaikan pelatihan kemudian progresnya sudah 100% kalian cek dashboard kartu pekerja kalian secara berkala bagian yang tertulis pelatihan aktif yang contohnya kayak gini guys dan tulisannya masih hijau tertulis aktif status aktif itu harus berubah dulu guys jadi selesai jadi warnanya itu akan berubah juga seiring proses alurnya jadi akan berubah jadi warna biru dan tertuliskan aktif gitu kan oh maaf tertuliskan selesai waktu 2 hari kerja ya setelah itu barulah sertifikat teman-teman diproses ke dashboard kartu pekerja teman-teman nah proses kerjanya ini paling lambat juga 2 hari kerja jadi kalau di total-total ditambah dengan perpindahan aktifasi tadi maka 2 tambah 2 kan 4 tapi paling lambatnya itu kalian sudah selesai dikerjakan paling lambat 5 hari kerja kayak gitu guys ya nah oke guys ini ada pertanyaan ketiga ikut webinar tiba-tiba keluar dari kelas gimana nih terus apakah tercatat ikut webinar apakah sertifikat akan muncul kayak gitu kan pertanyaannya nah kalau khusus pertanyaan ini aku juga rampung pernyataan dari skill akademi langsung ya tampilannya kayak nah kayak gini guys jawaban dari skill akademinya jika memang sudah ikut webinar namun ada kendala di pertengahan sesi maka tidak perlu khawatir anda akan tercatat sudah mengikuti webinar tersebut ya jadi bagi yang sudah ngikut terus keluar tiba-tiba kayak gitu kalian akan tetap tersatat sudah mengikuti webinar dan akan memiliki progres 100% ya tapi jika kalian memang betul-betul ingin mengikutinya kembali kalian bisa memprogram atau membeli ulang paketannya kayak gitu ya nah next yang keempat saldo 1 juta harus dihabiskan atau gak usah kak pertanyaan ini kaku banget ya kalau aku kasih uang seribu atau misalnya dikasih uang oleh orang tuanya lima ribu terus minta dibelanjakan harus gak dihabiskan kayak gitu kan pertanyaannya jadi ini tergantung dari kita sih sebenarnya dan aku juga herannya guys dibalik teman-teman yang bertanya serius masih ada yang jawab memberikan komentar yang menyesatkan cenderung menyesatkan ya kayak gini saya lulusan gelombang pertama gak ada webinar min tetap cair intensifnya lancar yang bermasalah itu kalau saldonya yang 1 juta itu gak digunakan sampai habis pasti bakal ada masalah soalnya syarat wajib ikut kartu prakerja itu kita itu akunnya harus aktif dan selalu ikut program pelatihan sampai saldonya habis sampai saldo habis ya oke guys faktanya saya juga udah pernah ikut gelombang kedua dan saldo saya sekarang masih ada 650 kalian bisa lihat itu di sebelah kiri ya dan berbanding tembalik banget guys ya dengan pernyataan yang dia berikan jadi buat kalian yang baru belajar atau memberi atau mencari informasi-informasi terkini terupdate dan terbagus gitu kan kalian jangan langsung menerima gitu ya kalian harus mencari dari berbagai sumber dan kalian kumpulkan barulah kalian melihat mana yang betul dan mana yang enggak kalau kayak gini ini malah menyesatkan guys ya dan bukan malah mempercepat intensif kalian malah ini membuat intensif kalian gak karuan nah kembali saya luruskan guys bahwasannya ini yang 1 juta gak mesti habis digunakan untuk membeli 1 paket pembelajaran aja itu akan tetap aktif kok ya intensifnya juga akan tetap cair ikut webner tapi beda topik gimana dong maaf ini nomor 5 ya dan dari info yang saya dapat dari pihak skill akademi tentunya juga tadi kalian kalian sudah lihat screenshotnya yang mengatakan teman-teman gak usah khawatir dan itu gak akan menjadi masalah mengikuti webinar meski topiknya berbeda yang penting masuk maka akan terhitung progresnya kayak gitu ya nah jadi gak usah khawatir teman-teman next yang ke-6 setelah pelatihan selesai 100% kapan insentif cair jadi untuk intensif cairnya kalian harus melewati bermacam-macam tahapan mulai dari berbelanja paket pembelajaran kalian beli dulu disitu kan sudah disediakan 6 apa namanya ini kalian bisa beli disana pilih salah satunya aja dan jika kalian tertarik dengan yang lain kalian juga bisa beli karena disitu dana kalian sudah ada kan yang 1 juta disitu memang digunakan atau dihususkan untuk membeli paket pembelajaran next kemudian ikuti webinarnya kemudian setelah webinarnya 100% maka kalian harus menunggu statusnya lagi berubah jadi aktif yang warna hijau tadi kan next setelah itu tunggu lagi sampai berubah jadi selesai yang berwarna biru kayak gitu next tunggu lagi sertifikatnya terbaca di dashboard kartu prakerja teman-teman jadi kalau sertifikatnya itu udah kebaca ya next yang harus kalian lakukan lagi gak ada selain menunggu ya kenapa harus menunggu kok ininya lama banget ya kok kartu prakerjanya harus menunggu lama gitu kan oh ya guys asal kalian tahu dan harus atau perlu kalian ketahui bahwa pendaftar kartu prakerja itu sudah mencapai total ratusan ribu orang bahkan jutaan pendaftar dan yang diterima pun apalagi di sesi pencairan dana itu wajar saja kalian bahkan menunggu sebulan atau bahkan lebih ya karena disini banyak banget yang ingin di kerjakan gitu kan dari banyak banget pendaftar dari mulai yang pendaftar atau yang udah lolos seleksi gelombang 1 sampai dengan 5 gitu kan semuanya dikerjakan kita juga harus memberikan waktu kepada tim teknis kartu prakerja untuk menyelesaikan tugasnya oke guys mungkin ini dulu informasi yang bisa saya berikan kepada kalian moga ini bermanfaat thank you very much for watching yaudah bye bye